selamat menikmati selanjutnya saya yang akan menjelaskan bab 1 tentang ekologi dan epidemiologi ekologi menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku virus dalam situasi tertentu dan dampak infeksi tanaman pada flora dan flora di sekitarnya epidemiologi adalah studi tentang determinan, dinamika dan distribusi penyakit virus pada populasi inang mencakup aspek dimensi dari faktor-faktor yang menentukan penyebaran virus ke dalam situasi tertentu bisa dilihat pada slide gambar interaksi antara 3 entitas yaitu virus, inang, dan juga faktor terlibat dalam penyebaran sebagian besar virus antara tumbuhan dan juga virus mereka saling mempengaruhi antara virulens, host range transport and spread symptom expression, resistance, and protection bisa dilihat pada slide selanjutnya masih berhubungan dengan gambar sebelumnya kita bahas dulu yang A interaksi antara virus dan juga host yang pertama itu sifat virus dan tanaman inangnya dibagi menjadi beberapa subab lagi kita bahas dulu yang A stabilitas sisi virus dan jangkauan konsentrasinya kelangsungan hidup dan penyebaran virus tertentu sepertinya sangat bergantung pada tingkat stabilitas yang tinggi dan jumlah yang besar yang diproduksi dalam jaringan yang terinfeksi kemudian yang B tingkat pergerakan dan distribusi virus di dalam tanaman inang virus atau galur virus yang bergerak lambat di dalam tanaman inang atau di dalam tubuh inang ini dari titik infeksinya lebih kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup dan menyebar secara efisien dibandingkan tanaman yang bergerak cepat di dalam tubuh inang tersebut virus yang pindah ke benih dan bertahan di benih tersebut memiliki keuntungan dalam penyebaran dan juga kelangsungan hidupnya kemudian yang C ada keparahan penyakit virus yang membunuh tanaman inangnya dengan perkembangan penyakit sistemik pada tanaman inang yang cukup cepat jauh lebih kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup dibandingkan virus yang hanya menyebabkan penyakit ringan atau sedang yang memungkinkan tanaman inang untuk bertahan hidup bersaing bereproduksi dan lain-lainnya D. Mutabilitas dan seleksi strain mutasi virus dan rekombinasi memberikan keragaman molekuler variasi di dalam populasi virus ini dapat mempengaruhi epidemiologi dari suatu virus virus dapat bermutasi untuk menghasilkan strain yang secara efektif dapat mengatasi perubahan lingkungan dengan cara mempengaruhi kelangsungan hidup ataupun penyebarannya ada bukti yang cukup bagus bahwa pada virus yang sama namun berbeda strainnya dapat bervariasi dalam menghasilkan jenis mutan tertentu contohnya strain ringan TVX yang diisolasi dari kentang dapat menimbulkan strain ring spot di lembakau tetapi strain TBR yang diisolasi dari tomat tidak menimbulkan strain ring spot tersebut dalam skala yang lebih luas isolasi geografis dapat menyebabkan divergensi strain terutama di mana kondisi iklim yang berbeda faktor penting untuk kelangsungan hidup suatu strain akan mencakup yang pertama transmisi yang efisien oleh serangga atau jalur lain yang kedua perbanyakan dan gerakan yang lebih cepat di tanaman daripada strain lain dan yang ketiga produksi dari penyakit ringan atau penyakit yang cukup parah yang diproduksi oleh virus tersebut selanjutnya E host virus aspek variasi dari virus host atau host yang diinfeksi oleh virus berdampak pada epidemiologi virus pada suatu tanaman termasuk rentang inang virus atau rentang inang spesies liar dan kerentanan genetik spesies tanaman saya bahas yang pertama yaitu rentang inang virus sangat bervariasi dalam rentang spesies mereka ada yang dapat menginfeksi keragaman inang juga memberi virus peluang yang jauh lebih besar untuk mempertahankan dirinya sendiri dan menyebar secara luas tetapi di tempat virus di bawah tekanan seleksi yang berbeda yang kedua spesies liar gulma tumbuhan liar pagar tanaman dan tanaman hias pohon dan semak juga dapat bertindak sebagai reservoir dari virus koevolusi dari virus dengan inangnya sering menyebabkan gejala berkurang atau tanaman tanpa gejala jadi karena kemungkinan banyak virus yang telah menginfeksi spesies inang liar tersebut untuk waktu yang lama akan menunjukkan sedikit jikapun ada gejala selanjutnya yang ketiga kerentanan genetik dari inang dan tanaman baru atau kubisar baru yang diperkenalkan tersebut darah dapat menjadi parah yang akan dikenalkan oleh virus atau virus yang sebenarnya tidak dikenalkan berhali ke interaksi selanjutnya yaitu interaksi antara virus dan vektor namun untuk interaksi ini dijelaskan pada dijelaskan lebih lengkap di bab 12 bagian 3 interaksi selanjutnya yaitu antara vektor dan juga inang yang pertama ada gerakan dari vektor yang A mencari mencari inang sebuah virus dengan vektor udara seperti artropoda yang terbang kemungkinan besar ditularkan selama kunjungan singkat atau pada artropoda yang sedang mencari inangnya jadi misal artropoda tersebut pindah dari satu tumbuhan ke tumbuhan lainnya lewat lewat jalur udara atau terbang selanjutnya B migrasi dalam kebanyakan kasus penerbangan artropoda jarak pendek atau ketika artropoda pindah dari satu tumbuhan ketumbuhan lainnya mencari inang itu dapat namun artropoda ini dapat bermigrasi juga puluhan atau ratusan kilometer dan menyebabkan wabah penyakit jauh dari sumber infeksinya karena proses artropoda dalam pencarian inang ini cukup jauh dari tempat dimana awal mula di asalnya selanjutnya interaksi antara virus dan juga inang infeksi virus pada tanaman dapat memiliki efek yang signifikan pada faktor baik dalam daya tarik untuk dijadikan tempat atau sebagai inang yang baru bisa juga sebagai tempat yang potensial untuk kolonisasi dari serangga selanjutnya adalah aspek epidemiologi penyebaran virus di lapangan menyatukan tiga entitas yaitu virus tanaman dan faktor epidemiologi infeksi virus pada suatu lahan merupakan akibat dari beberapa aspek biologi seperti sumber virus penyebaran awal ke tanaman dan penyebaran melalui tanaman hal ini akan berdampak pada berbagai aspek fisik seperti praktik budidaya dan faktor meteorologinya selanjutnya adalah aspek aspek pertama yaitu sumber inokulun virus sumber inokulun virus bervariasi sesuai dengan zona iklim tanaman tersebut ditanam misalnya padi yang ditanam pada tempat dengan irrigasi maka virus dapat menyebar dari tanaman satu ke tanaman lainnya contoh selanjutnya itu ada tanaman benih yang ditanam sama musim dingin dan tembang tinggi dengan tanaman musim semi dan musim dingin yang ditanam di area yang sama siklus budidaya tanaman ini diberlakukan di beberapa wilayah Eropa dan Amerika Utara siklus budidaya ini memungkinkan sender makanan untuk terus menerus terang kutu daun aspek namun pada daerah berikutin sedang dari daerah profil didapat siklus panen musiman yang ditentukan oleh musim dingin kondisi panas yang kering dan pola curah hujan virus dapat bertahan hidup pada periode musim dingin atau musim panas yang kering dengan berbagai cara lain yang pertama itu ada virus dapat bertahan dari musim ke musim dengan tanaman inang yang sama ini termasuk virus dengan perennial host dan virus yang ditularkan melalui benih biasanya terdapat pada ubi hujan solon dan tanaman over winter yang disimpan di ladang seperti mangol yang dapat bertindak bagai sumber virus dan faktor selanjutnya itu ada virus dengan kisaran inang yang luas asalkan inangnya mencakup spesies perennial kompok spesies tahunan dengan musim tanam yang tepang pindih atau spesies dimana transmisi benih terjadi selanjutnya itu ada tanaman diienial atau perennial polias dan semak lukat atau inang bulima yang menjadi sumber inokulum penting untuk over wintering atau over summering bagi banyak virus selanjutnya itu ada virus dapat bertahan hidup sebagai partikel virus bebas misalnya itu TMV dan beberapa virus lain dapat bertahan sama musim dingin di bawah kondisi yang ketuai namun menurut GERPA tahun 1984 virus yang menginfeksi vertebrata dapat menilap ke permukaan bila mati dan bertahan hidup di sana selanjutnya itu ada virus yang dibawa dalam testing spores dari fetal jamur dan nematoda dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama di sana namun asos selanjutnya ini adalah penyebaran awal ke tanaman pertama ada dengan bantuan airborne airborne faktor kelompok faktor serang luar penhisap getah yang terbang seperti kutu daun merupakan agen penyebaran dan pelangsungan hidup yang paling penting pola dan luas penyebaran virus pada tanaman tergantung dari banyak faktor antara lain yang pertama itu adalah sebuah inokulum apakah virus ini berasal dari luar tanaman atau dari individu yang sakit di dalam tanaman yang timbul dari transmisi benih atau melalui sebanyak vegetatif atau bisa juga dari gulma atau tanaman lain atau juga dari sekitar tanaman selanjutnya itu ada jumlah inokulum potensial yang tersedia lalu ada sifat dan kebiasaan faktor misalnya pada kutu daun apakah kutu daun ini kansien atau kolonizer lalu apakah virus itu larikan secara non-persisten semi-persisten atau persisten oleh faktor lalu waktu dimana faktor menjadi aktif yang berkaitan dengan masa hidup tanaman lalu ada kondisi cuaca selanjutnya itu ada soil bone faktor virus tanpa faktor yang diketahui tersebar luas di tanah ekosistem hutan di jaman yaitu virus dari genus proteks virus dan tobomovirus TMV merupakan salah satu virus yang ditularkan melalui tanah tanpa bantuan faktor yang diketahui stabilitas virus ini memungkinkan untuk bertahan hidup dari musim ke musim pada sisa tanaman asalkan kondisinya sesuai tanaman yang ditanam di tanah yang terkontaminasi akan mudah terinfeksi melalui luka kecil disitu ada virus dengan faktor diamur infeksi awal oleh faktor jamur ini tergantung pada cara jamur bawah virus virus seperti SDW, MF dan PMTV ini dibawa dalam rekses spore dari faktor plasmodioporonisat dalam spore di tanah yang dikeringkan dengan udara atau di tanah yang telah disimpan selama bertahun-tahun dengan penularan ini virus cenderung memiliki kisahkan inang yang agar sempit selanjutnya itu ada virus yang ditularkan oleh olvidium dracita seperti TNV STNV dan CUNV yang dibawa pada permukaan spore Zospora yang membawa virus ini mungkin hanya bertahan dalam beberapa jam namun virus yang bebas di dalam tanah dapat diambil dan ditularkan oleh Zospora yang baru dilepaskan oleh jamur virus jenis ini memiliki kisaran inang yang luas dan kemungkinan bertahan hidupnya di tanah menjadi lebih tinggi lalu ada virus dengan faktor nematoda infeksi awal oleh virus dengan faktor nematoda ini sangat berbeda dari virus dengan faktor di udara nematoda berumur panjang sehingga memungkinkan virus memiliki kisaran inang yang luas dan mampu bertahan dalam kondisi yang berusia dan tanpa adanya tanaman inang untuk waktu yang cukup lama faktor nematoda ini tidak memiliki tahap istirahat yang resisten tetapi dapat bertahan hidup pada kondisi tanah yang merugikan dengan berpindah lapisan tanah misalnya pada saat tanah menjadi kering di musim panas atau dingin di musim dingin nematoda akan pindah ke lapisan tanah bawah dan kembali ketika kondisi menguntungkan beberapa virus misalnya ammv itu dapat bertahan sama musim dingin dalam faktor nematoda lanjutnya ada transmisi benih dan kebisari kelangsungan hidup benih menjadi sangat penting bagi virus yang hanya memiliki tanaman tahunan sebagai inang dan bagi virus yang memiliki faktor infertebrata seperti nematoda yang biasanya bergerak lambat benih dapat disebabkan oleh durung angin air ataupun oleh manusia penularan melalui sebuk sari mungkin merupakan metode utama untuk pengenalan virus tersentuh ke dalam tanah misalnya PNRSP selanjutnya menyebar melalui tanaman dengan bantuan faktor udara penyebaran virus oleh sektor apropoda bersayap yang terbang di sekitar tanaman atau oleh sektor tanpa sayap yang berjalan dari tanaman ke tanaman saat daun bersentuhan lalu ada virus yang ditulatkan melalui kontak dibandingkan dengan penularan melalui faktor infertebrata atau kebanyakan vegetatif penyebaran melalui kontak biasanya tidak terlalu penting CMV dapat dengan mudah mencemari tangan pakaian dan peralatan serta disebarkan oleh pekerja dan burung TMV dapat disebarkan secara mekanis oleh perokok tembakau karena virus virus biasanya terdapat pada daun tembakau yang diproses misalnya dari 37 merek rokok yang dijual di Jerman itu mengandung TMV dan dari dan 60 dari 64 tembakau pipa itu mengandung TMV PPX juga dapat dengan mudah ditularkan melalui peralatan atau mesin yang terkontaminasi oleh pekerja atau hewan yang telah kontak dengan tanamannya sakit serta melalui kontak daun secara langsung selanjutnya itu ada virus dengan fektor jamur dan nematoda fektor jamur dan nematoda berbeda sangat lambat di dalam tanah bagian besar pemularan dalam suatu tanaman adalah dengan cara akar tanaman yang tumbuh ke arah fektor dan pengolahan tanah yang memindahkan fektor di sekitarnya sehingga akan terbentuk pola infeksi kait mark seperti yang terdapat di dalam gambar lalu ada transmisi benih dan serbuk sari perpindahan benih bukan merupakan faktor penyebaran sekunder virus penularan melalui serbuk sari terlibat dalam penyebaran sekunder dan merupakan metode utama penyebaran alami virus tertentu di ladang misalnya pada PNRSV namun penyebaran serbuk sari mungkin sedikit atau tidak ada signifikansi ekologisnya ketika tanaman inginan sebagian besar atau seluruhnya melakukan penyebaran sendiri misalnya pada barley namun shepard menunjukkan bahwa beberapa varietes barley menghasilkan singgula besar serbuk sari yang jika terinfeksi BSNV dapat menyebabkan persimisi mekanis dengan abrasi di antara daun aspek selanjutnya itu adalah praktik budidaya cara tanaman ditanam dan budidaya akan dilokasi tertentu dan cara penggunaan lahan panjang tahun memiliki efek terhadap timbulnya penyakit ekibat virus pada tanaman untuk mencukai infeksi perlu dilakukan praktik budidaya yang sesuai beberapa praktik budidaya yang mempengaruhi antara lain itu adalah sistem tanam tanaman tunggal atau monokroping merupakan budidaya satu tanaman di area yang luas secara terus menerus selama bertahun-tahun hal ini dapat menyebabkan epidemi penyakit virus yang besar selain itu monokroping juga dapat menyebabkan penumpukan sisa tanaman dan perkembang biakan minima yang berasosiasi dengan tanaman tertentu lalu ada sistem tanam rotasi rotasi tanaman ini memiliki efek nyata terhadap kejadian virus yang dapat bertahan hidup di musim dingin pada gulma gulma dapat membawa virus yang dapat bertahan hidup dalam musim yang cukup lama lalu ada ukuran lahan ukuran lahan ini memiliki pengaruh terhadap penyebaran virus namun sangat bergantung pada sumber infeksi awal jika virus berasal dari luar tanaman maka konsentrasi tanaman ke dalam bahan luar akan mempengaruhi infeksi dari luar tanaman seminimal mungkin selanjutnya itu ada sisi penanaman tanggal penanaman menguntung tahap pertumbuhan tanaman pada saat kata tiba sehingga akan mempengaruhi daya tari tanaman terhadap faktor dalam kecarian inang dan tanaman muda tentu lebih rentan sebagai contoh tentang waktu menabul benih mempengaruhi kejadian virus menjadi pada tanaman digantung musim dingin di albeda selatan pada musim normal sensasi infeksi WSLP sangat tergantung pada waktu benih ditabutkan tanggal penanaman ini juga penting dalam kondisi sopih sebagai contoh itu pada penanaman padi di Maros dan lantang Indonesia selama 7 tahun Manwan dan kawan-kawan mengidentifikasi waktu terbaik untuk menanam padi agar terhindar dari penyakit virus tungro hal ini ditasarkan pada saat populasi faktor warang cukup rendah dan kondisi iklim yang cocok untuk menanam padi selanjutnya itu ada kepadatan populasi dan ukuran tanaman keterudara yang membawa virus ke tanaman dari luar akan menginfeksi sebagian besar tanaman di daerah tertentu jika jaraknya jauh misalnya kejadian kuning bit akan berkurang jika jarak antar tanaman atau antar barisnya berkurang jarak tanam dapat mempengaruhi respon pendaratan butuh daun terbang tanaman besar mungkin lebih mudah terinfeksi virus yang dibawa oleh serangga dibandingkan oleh tanaman kecil karena mereka lebih mungkin dikunjungi oleh pektor selanjutnya itu ada budidaya praktek budidaya tanah dapat mempengaruhi penyebaran dan pelaksuan hidup virus di dalam tanah atau di dalam sisa-sisa tanaman vektor nematode dan jamur dapat disedarkan melalui pergerapan tanah sama budidaya sejauh mana tanah angin-anginkan dan tetap lembar dapat mempengaruhi perangsungan hidup TMV di sisa-sisa tanaman lalu ada kultivasi umum beberapa virus dapat ditularkan secara mekanis yaitu oleh hewan tenak dan oleh mesin pertanian selanjutnya itu efek rumah kaca penggunaan rumah kaca dan perawangan plastik polietilene akan mendukung pelaksuan hidup virus yang stabil seperti TMV karena strukturnya tetap di satu lokasi dan digunakan untuk budidaya secara intensif rumah kaca biasanya digunakan di daerah dengan musim dingin yang sejuk dan oleh karena itu akan mendukung masuknya virus yang lebih beradaptasi dengan iklim propis dan subtropis seperti TSWV lalu ada praktik penyerbukan praktik penyerbukan di kebun dapat mendukung penyebaran virus yang terbawa oleh serbuk sari Howell Dunning menunjukkan bahwa kemunculan infeksi PNRSP yang terbawa serbuk sari di kebun ceri disebabkan oleh pemindahan sarang lebah langsung dari kebun lain faktor budidaya selanjutnya itu adalah lahan pemibitan dan produksi sebagai sumber infeksi tempat pemibitan tanaman yang telah digunakan selama beberapa tahun dapat bertindak sebagai sumber infeksi virus sebagai contoh tempat penyemayan padi berperan dalam penyibaran penyakit tungro padi tanaman muda sangat tentu terhadap infeksi virus dan proses mencabut tanaman lalu memindahkannya akan mengganggu faktor warang sehingga akan berpindah ke tanaman lain lalu ada faktor pertindahan tanaman pangan ke daerah baru memindahkan spesies tanaman ke negara negara baru memiliki konsekuensi benihana penyebaran infeksi virus aspek selanjutnya adalah aspek fisik curah hujan dapat mempengaruhi faktor virus baik di udara maupun di tanah waktu dan tingkat curah hujan dapat mengubah pengaruhnya terhadap populasi peker sebagai contoh beberapa curah hujan dan kelembapan tinggi diperlukan untuk menemukan populasi kebul sementara curah hujan membati yang terjadi secara terus menerus dapat menjadi faktor dalam mengurangi ukuran populasi kutu kebul tersebut sedangkan sedangkan hujan deras yang terjadi sesaat setelah kutu daun di udara tiba di tanaman dapat membunuh banyak faktor potensial sehingga akan mengurangi kejadian virus berikutnya lalu selanjutnya adalah angin angin merupakan faktor penting dalam membantu atau bahkan menghambat penyebaran virus oleh sektor dan sebulsari di udara dan juga akan menentukan arah penyebaran yang dominan kutu daun bersayap cendung tidak terbang ketika kecepatan angin terlalu besar meskipun arah terbangnya dapat dipengaruhi oleh angin yang bertiup pada kecepatan angin yang rendah beberapa spesies mungkin terbang mengikuti angin selanjutnya itu adalah suhu udara udara memiliki efek pada laju multiplikasi dan pergerakan faktor virus di udara misalnya pada kutu daun bersayap itu akan cendung terbang pada hanya pada kondisi yang cukup hangat namun suhu yang sangat tinggi justru merupakan cara efektif dalam mengurangi populasi kutu selanjutnya ada tanah kondisi dalam tanah dapat mempengaruhi timbulnya penyakit virus tanah yang sangat subur meningkatkan kejadian penyakit virus misalnya kotoran hewan dan beberapa pupuk anorganik dapat meningkatkan penyakit gulung daun dan mosaik ronggusa pada tanaman kenitang kondisi tanah yang lembab dengan air rasi yang baik dapat mendukung inaktifasi virus dibandingkan dengan tanah kering padat ataupun tergenang air lalu ada variasi musiman dalam cuaca dan perkembangan epidemi variasi tahunan yang luas dapat terjadi pada kejadian penyakit virus tanaman tahunan urutan kondisi cuaca yang tidak biasa dapat menyebabkan wadah penyakit parah pada tanaman di wilayah tertentu setiap tahunnya penyebaran cerah jauh penyebaran dapat dilakukan oleh manusia manusia berperan atas penyebaran virus yang sebelumnya terlokalisasi di satu atau beberapa wilayah virus yang tiba di lingkungan baru terkadang dapat menemukan kondisi yang cocok sehingga terjadi penyebaran yang sangat cepat aktivitas manusia juga dapat menyebarkan virus dan faktor dari suatu negara misalnya tanda pembibitan di inggris selatan sering mengandung nepovirus dan faktornya yang dapat diangkut penyakitan meninang terutama infeksi latin lalu ada faktor udara pergerakan serbuk sari oleh angin biasanya pada jarak yang jauh lebih pendek tetapi oleh selangga dapat menempu jarak hingga beberapa kilometer lalu ada penyebaran melalui air menyeri air untuk mencari keberadaan virus tanaman yang ditularkan melalui air telah dilakukan terutama di Eropa pengambilan sampel dilakukan di sungai danau ataupun di laut Balti virus ini sangat stabil dan tidak memiliki faktor udara yang memungkinkan penyebaran jarak jauh selain itu virus ini juga dilepaskan dari akar yang terinfeksi dan dapat menginfeksi akar tanpa faktor memiliki jangka awan yang luas aspek selanjutnya itu ada pertamaran penyakit pemahaman tentang adigeniologi dan ekologi penyakit virus tanaman telah menghasilkan prosedur untuk meramalkan potensi epidemi ini sangat berguna dalam tindakan pengendalian ada 3 pendekatan utama untuk memprediksi tinggi penyakit memantau perkembangan penyakit dan mengembangkan model matematika yang pertama itu dengan akuisisi data untuk dapat memprediksi dan memantau penyakit virus penting untuk memiliki sumber informasi yang dapat dipercaya banyak informasi berasal dari pengamatan lapangan oleh penyuluh dan dari pemantauan pergerakan faktor banyak petani yang secara rutin memantau tanaman mereka dan menerapkan langkah-langkah pengendalian pada waktu yang tepat namun karena penyakit seluruh membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu untuk menunjukkan gejala sekolah infeksi penerapan hindakan pengendalian berdasarkan munculnya gejala bisa terlambat penginzaan jauh semakin banyak digunakan untuk mendeteksi tahap awal epidemi penginzaan jauh multispektor reflektansi berdasarkan reflektansi dan propagasi radiasi cahaya di dalam jaringan tanaman dapat menunjukkan tahap awal infeksi atau infeksi laten oleh beberapa virus fokus infeksi dapat dideteksi dengan foto udara dan dari satelit menggunakan warna langsung seperti yang terlihat pada gambar atau dengan perubahan pantulan di bagian spektrum tertentu pendekatan selanjutnya adalah pemodelan matematika ada semakin banyak model matematika yang diarahkan pada pertambahan hasil penyebaran penyakit dalam agronomi pada dasarnya ada dua jenis model model prediksi untuk memprediksi kemungkinan epidemi dan model simulasi untuk memahami faktor-faktor yang menimbulkan dan mengendalikan situasi tertentu lalu ada pendekatan arus informasi dan penyakit penting bagi pengendali penyakit untuk memiliki aliran informasi yang terkansparan dari mereka yang mengumpulkan data ke mereka yang menerapkan tindakan pengendalian selanjutnya kesimpulan epidemiologi faktor interaksi yang terlibat dalam ekologi dan epidemiologi virus pada tanaman sangatlah kompleks tidak semua virus memiliki semua karakteristik yang umumnya menguntungkan untuk bertahan hidup dan menyebar setiap virus memiliki beberapa kombinasi sifat yang memungkinkannya untuk lebih bertahan atau justru kurang efektif banyak virus yang ditulangkan oleh nematoda juga ditulangkan melalui benih dalam kesetaraan gula dan tanaman inang tanaman bibit dan terinfeksi seringkali tampak sehat kombinasi nematoda dan transmisi benih mungkin penting untuk langsungan hidup dan penyelularan banyak virus ini lalu ada munculnya virus epidemis epidemi oleh virus bari terjadi secara teratur dan menarik banyak perhatian setidaknya ada tiga skenario dasar di mana epidemis semacam ini dapat muncul pada skenario pertama itu virus mungkin ada pada tingkat rendah untuk waktu yang cukup lama dan perubahan dalam praktik agronomi mengarah pada kondisi yang lebih menyebutkan untuk penyebarannya yang cepat contohnya adalah peningkatan besar dalam epidemi virus beras yang mungkin terkait dengan revolusi hijau skenario kedua yaitu selain menyebar virus ke seluruh dunia manusia telah memindahkan spesies tanaman ke negara-negara baru seiring dengan konsekuensi bencana jauh infeksi virus yang bertangkutan skenario ketiga yaitu virus baru dapat muncul melalui mutasi atau lebih sering dengan rekombinasi penyebaran penyakit keriting daun kuning tomat di mediterania timur dikaitkan dengan virus baru yang muncul dari rekombinasi serta pengaruh manusia penyakit baru juga dapat disebabkan oleh dua virus atau virus dan satelit yang datang bersamaan dan menyebabkan reaksi sinergis selanjutnya sudah kemungkinan pengaruh perubahan iklim terhadap epidemiologi dan ekologi virus sembuhan saat ini pemanasan global besar disebabkan oleh peningkatan CO2 karena manusia dan yang diperkirakan dapat meningkat di masa depan peningkatan suhu rata-rata diperkirakan akan menyebabkan peningkatan resiko suhu tinggi yang ekstrim seperti gelombang panas yang intens sangat lama dan lebih sering peningkatan curah hujan rata-rata di daerah tropis penurunan curah hujan rata-rata yang meruas yang menyebabkan peningkatan suhu resiko kota keringan dan perubahan musim perubahan iklim tersebut jelas akan mempengaruhi interaksi antara virus tenangnya dan juga vektor serta akan berdampak pada lingkungan pertanyaan maupun dengan pertanyaan selanjutnya saya Prabu Rini Nanshari akan menjelaskan tentang kontrol dari virus tanaman dengan pencegahan dan kontrol vektor disini saya ingin menjelaskan pengendalian virus tanaman dengan pencegahan dan kontrol vektor dimana diketahui tidak ada kontrol virus secara direct method pada tanaman direct method biasanya dilakukan contohnya itu untuk mencegah ada penyakit jamur maka biasanya petani memberikan bahan kimia berupa pengisidia agar terhindar dari penyakit jamur namun pengendalian penyakit virus biasanya dilakukan dari kerjasama antara organisasi prosedur pengendalian tanaman secara perawatan dari petani metode ini menjadi berbeda karena ditemukannya adanya tanaman resisten virus spesifik dan kultifan yang resisten hal tersebut membuat kemajuan dalam bidang perlindungan secara transgeni pada tanaman terhadap serangan virus namun tanaman transgenik pada baik konfesional maupun transgenik perlindungan tidak dapat bertahan secara permanen karena terus adanya transvirus baru yang muncul maka ini menjadi masalah yang terus berkelanjutan padahal masalah penyakit akibat virus ini biasanya ditipulkan akibat aktivitas manusia yang terutama itu masuknya virus ke daerah baru melalui pengangkutan benih atau bahan vegetatif yang terimpeksi kemudian yang kedua itu pengenalan kaktovirus ke daerah baru yang tiga itu masuknya tanaman atau paritas baru ke suatu daerah ketika tanaman atau paritas tersebut sangat rentan terhadap virus yang sudah ada di sana kemudian penggunaan monokultur menggantikan polikultur tradisional dan penggunaan irigasi untuk memperpanjang musim tanam dengan tumpang tini tanaman kemudian penggunaan irigasi untuk memperpanjang musim tanam dengan tumpang tini tanaman serta peningkatan penggunaan pupuk dan herbicida atau bentuk pengendalian gulma lainnya ada pun pada bidang penelitian kontor virus dalam beberapa tahun terakhir bidang ini paling aktif dalam penelitian pengendalian penyakit virus adalah yang pertama pemulihan kualitas resisten atau imun dengan prosedur genetik klasik kemudian produksi penelitian terakhir genik yang mengandung virus atau gen lain yang memberikan ketahanan terhadap virus kemudian pengendalian faktor dalam berbagai strategi dan produksi stok kuni dan propagul vegetatif bebas virus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberantasan atau penyelenggaraan sumber infeksi ini dapat dilakukan dengan pertama yaitu pemberantasan sumber infeksi di dalam atau di dekat tanaman di jauh mana upaya meninggalkan sumber infeksi di lapangan akan bermanfaat hanya dapat diputuskan berdasarkan pengetahuan terperinci tentang sumber virus tersebut dan cara virus menyebar dari sumber tersebut ke tanaman pemberantasan untuk pengendalian virus berdasarkan Tres tahun 2006 dilakukan sebagai berikut yaitu dengan memperantas inang hidup virus salah satunya ialah gulma inang gulma dapat menularkan virus melalui benih atau inang gulma yang memiliki beberapa generasi yang tumpak tindih sepanjang tahun sehingga memularkan ke tanaman sekitar misalnya yalah gladioli yang sering terinfeksi BYMV yang dapat menyebar ke tanaman legum yang berdekatan kemudian dapat memberantas tanaman hias yang sering menyimpan infeksi selanjutnya dapat memberantas tanaman yang tidak terkait kemudian dapat memberantas tanaman dari spesies yang sama yang tersisa dari tanaman sebelumnya misalnya tanaman yang di dalam tanah seperti umbilian kemudian dapat memberantas tanaman benih tanaman bienial yang mungkin mendekati kematangan pada saat tanaman tahunan muncul selanjutnya ialah memberantas sisa-sisa tanaman sisa-sisa tanaman yang berada di tanah juga dapat menjadi faktor virus lalu penjagaan untuk infeksi virus adalah dengan mengganti tanah dengan substrat pasir atau gambut yang diperbarui setiap tahun ataupun pada tanaman di rumah kaca dapat melakukan sterilisasi tanah kemudian dilakukan wrong-growing and eradication scheme atau skema penghapusan dan pemberantasan roguin yang kebermanfaat jika penyebaran virus pada tanaman yang relatif lambat terutama yang menyebar di dalam tanaman salah satu contoh yang paling sukses dari pengendalian penyakit dengan wrong-growing tanaman yang terinfeksi yaitu pengurangan terjadinya BBTV pada pisang di Australia Timur dengan membuat perundang-undangan untuk menegakkan penghancuran tanaman yang sakit dan perkebunan yang terbengkalai pada akhir 1920-an ini dapat terlaksana dengan kurung waktu 10 tahun hingga akhirnya BBTV pada pisang di Australia Timur dapat musnah nah disini dilihat hasil dari pendekanan infeksi CCTV dengan melihat pengaruh berbagai tingkat penampakan pohon pada pohon yang terinfeksi CCTV ini dilihat dari 75.000 pohon yang terinfeksi CCTV di area sekitar 80.000 hektare dapat dilihat yang bagian atas itu terjadi peningkatan infeksi sebasis 50% per tahun dari pohon yang ada nah kemudian dilakukan penabangan sekitar 25.000 pohon dan menciptakan situasi statis dimana tidak ada peningkatan maupun penurunan dari infeksi CCTV sedangkan kemudian dilakukan penambangan pohon menjadi dari 25.000 menjadi 50.000 maka ini secara cepat dapat mengurangi populasi pohon yang terinfeksi dan menurunkan penabangan pohon secara keseluruhan dibandingkan dengan peningkatan awal yang tadi kurang agresif kemudian ini menghasilkan pada tahun 1908 hingga tahun 2000 penekanan infeksi CCTV berhasil dilakukan menjadi 0 kemudian untuk mendari atau memberantas infeksi virus pada tanaman itu dapat di perhatikan dari hijenitas pada petani tanaman maupun alat yang digunakan beberapa virus seperti TMV atau TMV dapat dituarkan secara mekanis kemudian tindakan pengendalian yang dilakukan adalah perawatan alat menurut broadband tahun 1963 menyarankan menggunakan larutan 3% trisodium otter fosfat dan disarankan untuk mencuci pakaian yang dipakai ketika budidaya tanaman dengan dry cleaning atau dengan deterjen menggunakannya panas kemudian virus lain virus lainnya virus lain TMV dan TMV yalah virus dari anjelir yaitu si ARMV CVMV CRSV CIRV dan CLRV yang memiliki genom RNA dan IRV dengan genom DNA ini dapat dinokatifkan dengan pengobatan atau treat dengan pengumuti komersial 7% volume atau 5% berat per volume NAH selama 60 detik kemudian pada pada rumah kaca pada tanaman yang berada di rumah kaca ada infeksi virus mudah menginfeksi jika pertumbuhan pada tanaman subur kemudian terjadinya kontak yang dekat dengan tanaman kemudian suhu yang tinggi dan penanganan yang salah dari petani ini menjadi faktor penting dalam memfasilitasi penularan virus kemudian untuk mendalikan viroid menurut Gansi dan Randles tahun 1987 dapat dicegah dengan paparan sekat untuk 0,25% natrium atau kasium hipokorid kemudian yang kedua adalah memperhatikan virus dari benih penyebaran melalui benih merupakan sebuah efeksi yang paling penting untuk dihandari untuk menjarinya dapat dilakukan dengan pemangkaian stok benih bebas virus dari suatu lembaga kemudian sebelum menanam sebum memakai benih digunakan tes ELISA untuk menguji keberadaan virus dalam benih jika ada sejumlah besar virus dalam kulit benih yang tidak terlibat dalam transmisi benih mungkin perlu untuk menghilangkan kulit benih sebelum menguji embryo kemudian contoh dari benih yang terinfeksi benih dari tomat yang terinfeksi Tmv dengan membawa virus pada pemukaan kulit benihnya benih ini kemudian dapat divisikan dengan ekstraksi dalam HCL dengan memanaskan benih kering dalam 0,1 NHCL atau pengobatan dengan trisodium orthophosphate atau natrium hipoporid perendaman benih tomat pada 10% trisodium phosphat selama 3 jam juga dapat mencegah transmisi benih dari virus PEP MV kemudian dapat mencegah dari dilihat dari virus free vegetative stock sumber utama virus adalah infeksi kronis pada tanaman sendiri salah satu bentuk pengenalian paling sukses adalah menyebabkan pengembangan kontan tanaman bebas virus disini terdapat dua masalah terlibat yaitu pertama harus ditemukan dalur bebas virus dari prioritas yang diinginkan dengan karakteristik kautikura yang baik bila prioritas tersebut terinfeksi 100% upaya yang harus dilakukan untuk membebaskan tanaman atau bagian tanaman dari virus kemudian kedua yaitu setelah memperoleh kron bebas virus persediaan dasar atau galur induk harus dijaga bebas virus sementara bahan lain ditumbuhkan dalam skala yang cukup besar dalam kondisi dimana reinfeksi dengan virus minimal atau tidak terjadi maka memiliki stock dari tanaman nasi dan stock yang diperbanyak stock ini kemudian stock yang diperbanyak kemudian digunakan untuk penanaman secara komersial dan disebar luaskan tadi kan langkahnya itu ialah melihat materi atau identifikasi untuk tanaman yang bebas virus Hampton pada tahun 1966 menemukan dengan menggunakan 4 tunas untuk mengindeksi per pohon dilihat dari probabilitas deteksi apakah meningkat secara sumber selesai pada pohon yang telah terinfeksi selama 30 tahun kemudian metode untuk mempertahankan tanaman bebas virus yaitu pertama naturally occurring virus prematerial dimana diambil dari individu yang bebas virus pada suatu varitas yang kedua itu dapat menggunakan heat therapy atau termoterapi dimana digunakan perawatan menggunakan air panas dengan suhu 35-40 derajat celsius selama beberapa minggu atau paling baik dilakukan dengan suhu tinggi negatif 40 derajat atau suhu tinggi pada suhu 40 derajat celsius dan suhu normal setinggi 20 derajat celsius yang dilakukan secara bersama seling kemudian yang ketiga dengan treatment low temperature atau krioterapi dengan menanam tumbuhan dari stek atau meristem pada surundah kemudian berikut gambar yang akan saya jelaskan pada panel A merupakan prosedur untuk metode low temperature dan krioterapi yang pertama itu dilihat mengambil kultur stok in vitro yang terinfeksi kemudian mengaksisi ujung bidikan kemudian memanipulasi ujung pucuk untuk meningkatkan toleransi terhadap dehidrasi dan perawatan kriot kemudian menggapun perawatan singkat dalam nitrogen cair kemudian pasak kultur untuk kelangsungan hidup dan regenerasi tanaman gunas dihidrasi diindeks untuk bebas dari patogen dan diverifikasi untuk jenis yang benar kemudian pada panel B ini merupakan ilustrasi skema di zona merasmatik dikubah apikal atau AD dan sel-sel lain yang lebih berdiferensi di puncak pusul sel-sel yang sedikit berdiferensiasi dekat dengan AD dari meristem yang dikemas bersama-sama tanpa roga atas sel berukuran kecil dan berbentuk isodiometri dan memiliki rasio volume nukreus sitoplasma yang besar tokoa atau V yang berukuran kecil dan tersebar di dalam sel protoplasma mengandung sejumlah besar organel sel seperti proplastin metokronvia paratskogida ribosom berhubungan dengan reticulum endoplasma disini dapat kita lihat ukuran sel dan valkuola meningkat kemudian rasio nukreus sitoplasma nurun dan kecerdungan luka pada suhu sangat rendah dan tumbuh dengan dilihat dari meningkatnya jarak dari AD kemudian selanjutnya metode untuk mempertahankan tanaman bebas virus yaitu dengan metode maristem tip culture atau kultur ujung maristem namun metode ini hanya dapat memberikan beberapa kultur maristem saja yang menghasilkan tanaman bebas virus disini tidak selalu jelas jauh mana keberhasilan metode ini bergantung keberhasilan metode ini bergantung pada yang pertama tidak adanya virus secara teratur dari jarak maristem beberapa ujung yang terkompon terdapat beberapa ujung yang terkontaminasi secara tidak sengaja dan ada beberapa ujung yang tidak terkontaminasi kemudian yang kedua itu terdapat beberapa daerah maristem pada tumbuhan yang mengandung virus dan yang lain tidak mengandung virus atau yang ketiga itu virus yang ada di maristem menjadi tidak aktif selama kultur pada media sintesis kemudian dilihat pada gambar itu merupakan kultur ujung maristem apikal pada gambar A itu merupakan batang kentang yang dikultur selama seminggu dan muncul batang dari maristem yang tidak aktif kemudian pada gambar B itu merupakan planet kentang pada stadium yang siap untuk dipindahkan ke tanaman ke tanah kemudian pada gambar C itu merupakan hasil mikroskop bagian histologi sepanjang sumbu maristem apikal dari kecamba kentang yang menunjukkan primordium dua tahun potongan ini termasuk satu primordium daun yang dipotong untuk kultur ujung yang ditunjukkan pada garis hitam yang di dekat ruler kemudian dari dari sini didapatkan proporsi kalus yang signifikan yang diperoleh dari area kuning hijau nicotiana atau kemudian menurut white tahun 1982 mendapatkan dengan cara yang sama mendapatkan proporsi kalus yang signifikan yang diperoleh dari area kuning hijau nicotiana tomentosa yang terinfeksi TMP dimana memusulkan tanaman regenerasi yang bebas virus ini berarti memungkinkan bahwa beberapa sel di zona daun yang terinfeksi TMP sebenarnya bebas dari virus tapi beberapa ada yang tidak kemudian yang metode kedua itu disikulitor dimana kultur sel tunggal atau lumpur kecil sel tanaman yang terinfeksi virus terkadang dapat menghasilkan tanaman yang bebas kemudian ada metode temoterapi yang akan dijelaskan pada bagian 4 kemudian selanjutnya untuk menghasilkan virus free VGTT sok itu dapat dilihat dengan pentingnya menggunakan klon terpilih pemilihan bahan klon horticultura pemilihan bahan klon horticultura yang diinginkan yang diinginkan bebas dari infeksi virus merupakan aspek yang paling penting dari setiap program penanaman seleksi mungkin perlu dilakukan sebelum dan sudah bahan bebas virus yang dihasilkan dengan prosedur yang saya jelaskan di atas kemudian perlu dilakukan pengujian virus memadai tanaman yang ditemukan ternyata bebas virus pada tahap awal pertumbuhan dapat mengalami infeksi setelah inkubasi yang cukup lama sehingga dalam praktiknya sangat penting untuk mengujud tanaman yang tampaknya bebas virus di awal dari kultur hujung meristem selama periode sebelum disebarkan terdapat pertemuan adaya sekuensi virus tanaman transkripsi balik tertentu yang dapat diaktifkan oleh tekanan seperti kultur garingan dan persilangan maka dari itu penting untuk melakukan pengujian virus sebelum disebarkan pada pertanian kemudian lakukan prosedur propagasi dan maintenance dari stok virus bebas virus tanaman setelah bahan bebas virus yang sesuai dari suatu varietasi peroleh maka bahan tersebut harus digandakan dalam kondisi yang menghalangi reinfeksi stok nuklear dan yang memungkinkan nilai horticultura bahan dinilai sebuah dengan kebenaran jenisnya stok ini kemudian digandakan lebih lanjut untuk penggunaan secara komersial masa penggandaan dan distribusi ini membutuhkan organisasi yang berkelanjutan untuk memeriksa semua aspek pertumbuhan dan penjualan materi contoh prosedur penggandaan menurut Logan dan Jettler tahun 1985 yaitu melibatkan proliferasi tunas cepat berulang pada media yang sesuai kemudian yang kelima prosedur penanaman dan pemanenan yang dimodifikasi dimana yang pertama yaitu pematahan sikus infeksi dengan menghindari adanya virus yang hidup pada tanaman tahunan contoh yang baik dari hal ini adalah pengendalian tanggal penanaman tanaman gandum musim dingin di Alberta untuk menghindari adanya tepang tindi dengan tanaman musim semi dan musim dingin seluruhnya ini merupakan yang di kanan itu merupakan gambar sikus penyakit mozaik beruntun gandum dimana disini dijelaskan bahwa mencegah infeksi gandum musim dingin musim gugur mencegah infeksi gandum musim dingin di musim gugur adalah kunci untuk mengendalikan penyakit di Alberta Selatan daerah gelap yang di atas merupakan periode di mana kontrol yang efektif biasanya dapat dicapai kemudian yang kedua ialah pergantian tangkap penanaman pada prosedur ini bersama dengan eliminasi tanaman gandum dan barley dengan eliminasi atau penghapusan tanaman gandum dan barley serta inang rumput yang memiliki WSMV segung panen musim dingin yang baru muncul dapat memberikan kontrol yang baik di sebagian musim kemudian yang ketiga yaitu melihat jarak tanaman contohnya seperti gabah yang dihasilkan padi dapat menghasilkan gabah yang lebih tinggi secara setemikan untuk mencegah untuk beberapa varietis padi yang ditanam pada jarak dekat ini menurut Sepua dan Anjani Yuyu tahun 1981 kemudian yang keempat yaitu penghancuran aerial part tanaman aerial part ini merupakan bagian tanaman yang berada di permukaan tanaman vegetatif dapat dipanen sebelum tanggal tertentu pada setiap musim hal ini dilakukan untuk pencegah virus yang dapat menginfeksi tanaman contohnya yaitu ketika pakan ternak disimpan selama musim dingin dan diklaim untuk memasuk pakan ternak maka penyimpanan ini dapat berakibat ke musim semi ketika akar mulai bertunas dapat bertindak sebagai reservoir yang menyebabkan infeksi parah BMYV atau BYV kemudian yang kelima isolasi penanaman mengisolasi tanaman juga yang terkena penyakit dapat menghindari adanya faktor dari tanaman yang terkena penyakit ke tanaman yang belum terkena penyakit kemudian yang terakhir itu pencegahan penyebaran jarak daun dengan mengontrol keluar masuknya tanaman dari negara biasanya negara-negara masing-masing memiliki undang-undang atau kuraturan ketat antara tanaman yang masuk dari luar maupun yang untuk yang keluar dari dalam kolor negeri kemudian ini merupakan tabel dari salah satu contoh penyebaran CTV di tanaman ke seluruh dunia ke beberapa bagian dunia dimana pada panel A itu CTV dapat menyebar di California Florida Spanyol dan Israel dengan melalui kutu melon Avisgo CP sebagai faktor utama kemudian pada panel B itu CTV berhasil menyebar di negara Brazil Uruguay dan lain-lain dimana infeksi ini di infeksi karena adanya lokalisasi jeruk coklat yang di infeksi melalui faktor kutu jeruk coklat atau tosoktera tisi trisida dalam kedua karsus ini CTV hadir dalam kondisi laten pada bahan perbanyakan yang terinfeksi CTV yang dibawa dari luar negeri kehadiran CTV dan tosoktera citrisada mempersingkat waktu terjadinya epidemis CTV kemudian pada panel C itu setelah 10-20 tahun epidemis CTV dan menentukan tosoktera citrisada pada industri jeruk menghadapi munculnya galur CTV yang parah dimana terjadi hawar jeruk dan virus lainnya serta virus-virus yang serupa kemudian yang itu B ialah kontrol pencegahan adanya vektor sebelum upaya pengandalian penyebaran virus oleh vektor dapat dilakukan perlu dilakukan identifikasi terhadap vektor-vektor tersebut selain itu pengandalian atau penghindaran virus dari vektor invertebata atau jamur sangat penting untuk menghindari kerusakan tanaman dengan alasan ini terdapat lebih dari satu metode pengendalian yang dapat digunakan secara bersamaan baik untuk tanaman lokasi virus dan vektor tertentu yang pertama ialah vektor yang melalui udara pada virus yang dibawa dari udara itu biasanya disebarkan melalui vektor atau serangga yang bersayap penggunaan insektisida dapat pengendalikan virus yang baik dimana ketika vektor atau serangga makan pada tanaman pertama yang dilinggapi maka ini akan membunuh si serangga dan dapat menjaga penyebaran infeksi virus melalui serangga ini ke tanaman yang lain karena di tanaman pertama dia sudah mati kemudian yang kedua ialah penggunaan minyak dimana ini dapat membuat tanaman yang memiliki membran yang menggendung minyak memberikan pengaruh dimana kemampuan vektor untuk menularkan virus menjadi bukurang namun minyak tidak dapat menjaga penyebaran virus persisten hanya dapat mencegah penyebaran virus dan persisten virus persisten itu apa? virus persisten adalah virus yang ada di dalam badan serangga yang mula-mula mengalami periode latin atau dorman sebelum ditularkan ke tanaman sehat kemudian penggunaan gabungan minyak mineral dan piretroid memberikan kontrol yang lebih baik dalam uji coba dengan PYV dan BTMV kombinasi dari sombota minyak dan batas sesama jenis atau rumput juga secara signifikan dapat menghilangi penyebaran PYV ke kentang namun penggunaan minyak ini dapat berakibat dimana dapat memungkinkan adanya toksisi pada tanaman mempengaruhi kemudian mempengaruhi volalitas atau viskositas minyak dan ini dapat mengalih penutupan daun dan penghilangan lapisan minyak oleh hujan atau irigasi adanya hujan atau irigasi juga dapat menghilangkan lapisan minyak dan penggunaan minyak ini dapat berefek pada kualitas makanan dari tumbuhan yang diproduksi walaupun mekanisme penerapan minyak yang mengandalkan penyebaran virus tidak diketahui namun memiliki dua hipotesis hipotesis yang pertama itu dapat mempengaruhi apisisi atau manipulasi virus oleh vektor dan juga dapat mempengaruhi proses dari infeksi virus kemudian dapat dicogar dari pheromon dimana proses penularan virus dipengaruhi oleh beberapa berbagai perilaku serangga seperti meninggalkan dan hingga pada tanaman menyelidik dan mencari makanan interaksi dengan serangga berdekatan dan respon terhadap orang dari serangga sendiri perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai bahan kimia yang di yang dihasilkan oleh tanaman ataupun serangga memanipulasi dengan ada bahan kimia yang mempengaruhi serangga ini maka dapat memanipulasi mereka menjadi mungkin untuk mempengaruhi atau mengandalkan virus ini kemudian dibuat turunan yang turunan bahan kimia dari feromon E-beta farnesene atau EBF dan senyal terkait dapat mengganggu transmisi PV oleh M FSI oleh Gibson et al di tahun 1944 dalam percobaan rumah kaca penerapan EBF ini juga dapat mengurangi kolonisasi tanaman oleh Asyr Topsy von Fisum namun diketahui ekspresi transgenik EBF tidak dapat mencegah kolonisasi reproduksi atau produksi dari Empercice Eletes di sisi lain tanaman terasa ini tersebut dapat menarik predator kutu jadi ini pheromon ini belum mengatakan hasil yang bagus kemudian yang keempat itu menggunakan penghalang non-kimical untuk mencegah adanya infeksi investasi investasi yang pertama menggunakan barrier tanaman penggunaan tanaman penghalang ini diharuskan tidak dapat menjadi inam bagi virus syaratnya tidak dapat menjadi inam bagi virus namun tetap menjadi tanaman yang dapat menarik bagi faktor yang membawa virus kemudian tanaman penutup tanaman penutup tanah yang tinggi dimana akan melindungi tanaman yang ditanam di bawah tanaman dari virus yang di bawah serangga contohnya itu misalnya kukurbit yang kadang-kadang ditanam dengan berjabur dengan jagung kemudian yang kedua baril dapat dilakukan dengan faktor resisten yang dijelaskan pada sesion 3 E dan F ini merupakan contoh dari tanaman penghalang yang digunakan untuk menghalangi infeksi virus dimana yang pertama itu buckwheat featuring dengan wheat dan yellow mustard dimana melindungi tanaman zucchini dari virus target PRSVW kemudian ada tanaman maize jagung featuring dengan berinjal yang melindungi tanaman cabai untuk melindungi dari infeksi CVMV selanjutnya ialah terdapat beberapa tanaman yang melindungi cabai pepper kopi french bean lupin potato dengan memiliki baril tanaman beritabel berikut selanjutnya ialah dapat mencegah infeksi virus dengan mengkontrol predator dari parasit yang membawa infeksi virus predator dan parasit merupakan pemusuh alami bagi vektor setangga dan dapat pengontrol penyebaran vektor namun pengendalian ini tidak dapat selalu berhasil pada gambar berikut menunjukkan hasil percobaan oleh event tahun 1954 di Tanzania yang mendirikan koloni kecil avis krasifora dengan satu dewasa dan lima nipa pada tanaman tunggal di berbagai bagian ladang kacau dia kemudian mengikuti pertumbuhan koloni kutu dan munculnya predator dimana dilihat pada hari ke-6 hingga ke-8 yang memiliki jumlah predator yang tinggi efektif untuk mengurangi jumlah apis krasifora hingga mencapai nol pada hari ke-9 kemudian tadi saya telah menjelaskan tentang penyebaran vektor malai udara selanjutnya menjelaskan tentang penyebaran vektor melalui tanah itu ialah pada olenematode dan jamur sebagian besar upaya pengelolaan virus yang ditelarkan olenematode dan jamur berpusat pada penggunaan serilisasi tanah dengan bahan kimia namun beberapa faktor tersebut membuat keberhasilan umum dan jangka pajang menjadi tidak mungkin seperti yang pertama volume besar tanah yang mengkirasi olah dimana ini menyebabkan biaya yang terlalu besar kemudian yang kedua kematian sebesar 9,99% masih menyisakan banyak faktor yang layak yang dapat menyebabkan virus dan yang ketiga ialah adanya penggunaan beberapa bahan kimia yang dapat digunakan telah dilarang di negara-negara tertentu kemudian yang pertama yalah menjelaskan tentang nematode ada 4 strategi dasar untuk pengelolaan nematode yang pertama yaitu pengelolaan atau pengelolaan nematode kemudian pengurahan kepadatan populasi awal ini termasuk pendekatan bubaya seperti penggunaan stop tanam bersih atau rotasi tanaman dengan tanaman jeda dari spesies yang bukan indang untuk nematode target serta pengendalian indang gulma yang penting karena beberapa virus yang dituarkan oleh nematode juga dituarkan melalui buni atau spesies gulma dan penggunaan jenis tumbuhan yang bermusuhan dengan jenis nematode sesaran kemudian yang ketiga itu tanaman yang resisten terhadap nematode itu dijelaskan di sesion 3 pada bagiannya kemudian pada 4 itu pembatasan kerusakan tanaman saat ini atau di masa depan pada jamur sendiri secara umum upaya pengendalian virus yang memiliki faktor jamur adalah dengan aplikasi fungsi da namun ini tidak selalu efektif jadi penangkatan utama untuk pengendalian virus yang ditulurkan jamur adalah penggunaan tanaman tahan virus misalnya pengendalian SBCMP dengan mengembangkan kultipar gandum tahan virus atau resisten dan itu mungkin ada beberapa sumber resistensi potensial terhadap faktor jamur yang dapat dikombinasikan dengan resistensi virus oke selanjutnya saya holifanura ini yang akan menjelaskan mengenai bab 4 tentang kontrol dengan melindungi tanaman dari penyakit yang sistemik yang pertama yang A ada perlindungan strain ringan atau cross protection infeksi tanaman dengan strain virus dapat menyebabkan gejala penyakit ringan yang dimasuk strain virus yang dapat menyebabkan gejala ringan ini merupakan strain pelindung atau dikenal juga sebagai strain ringan jadi dilemahkan hipovirulennya atau afirulennya sehingga virus tersebut dapat melindungi dari infeksi strain yang nantinya jauh lebih parah isolat ringan atau virus ringan ini yang cocok atau yang akan di inokulasikan ke tanaman itu harus memiliki sifat-sifat berikut yang pertama yang menyebabkan gejala yang lebih ringan di semua kultur host daripada isolat yang biasa ditemui dan seharusnya tidak mengubah sifat-sifat dari tanaman tersebut kemudian yang kedua memberikan infeksi sistemik sepenuhnya dan menyerang tapi menyerang sebagian besar saja setidaknya pada jaringan yang ketiga stabil secara genetik dan tidak menimbulkan bentuk yang parah yang keempat tidak mudah disebarluaskan oleh faktor untuk membatasi penyebaran yang tidak disengaja ke tanaman lainnya yang kelima memberi perlindungan terhadap kemungkinan berbagai jenis virus strain yang parah yang keenam pelindung inokulum harus mudah dan murah untuk dihasilkan dapat juga diperiksa kemuriannya dan juga diberikan kepada petani dan diterapkan ke tanaman 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 sesaran yang ingin diberikan strain ringan ini jadi bisa dibilang strain ringan ini semacam vaksin kalau misalkan di manusia sebelumnya A sekarang B perlindungan yang dimediasi satelit virus satelit atau arena jatuh ke dalam tiga kategori yang pertama itu yang meningkatkan gejala helper virus yang kedua yang tidak berpengaruh dan yang ketiga yang mengurangi gejala dari helper virus Wu et al tahun 1989 membandingkan tingkat perlindungan yang diperoleh dengan melakukan prainokulasi tanaman tembakau dan lada dengan strain ringan CMV yang dengan arena satelit dan juga yang tidak ada atau tanpa arena satelit nah ternyata kehadiran arena satelit ini meningkatkan perlindungan yang diperoleh dari tanaman tembakau dan lada tersebut yang C bahan kimia antivirus pertama ada pengendalian virus secara kimiawi beberapa upaya telah dilakukan untuk mencari inhibitor atau penghambat dari infeksi virus dan juga multiplicasinya yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan perlindungan pada tanaman terhadap infeksi virus nah banyak zat yang diisolasi dari tanaman dan organisme lain serta bahan kimia organik sintesis telah diuji juga aktivitasnya terhadap virus tanaman dan hampir semua zat menunjukkan penghambatan infektivitas dari virus namun jika diterapkan pada daun pada daun itu bisanya sebelum inokulasi atau beberapa saat setelah inokulasi nah ada beberapa zat yang telah disebutkan yang pertama triazol tersubstitusi bisa dilihat pada slide itu menunjukkan beberapa aktivitas penghambatan virus tanaman tetapi kurang efektif dibandingkan 8 azaguanin kemudian ada juga ribosida senyawa ini disarankan sebagai agen antivirus yang mungkin oleh matthius tahun 1953 kemudian ribosida ini dibeli nama virazol kemudian ada juga 2,4 dioksohexahidro bisa dilihat pada slide digunakan untuk mengeliminasi virus pada kentang pada kultur meristem kentang dan juga stek batang kentang pokoknya khusus kentang masih pada bagian bahan kimia antivirus yang kedua ada penekanan gejala penyakit dengan bahan kimia terdapat perhatian pada penggunaan fungsi tidak sistemik tertentu untuk menekankan gejala infeksi virus tanpa harus memiliki efek pada jumlah virus yang diproduksi di daun nah fungsi yang bersangkutan misalnya contohnya itu ada benlet dan belfistin itu diketahui terurai dalam larutan berair untuk menghasilkan methylbenzimidazole 2-ilcarbonate MBC atau karbendazine selanjutnya penerapan MBC sebagai tanah basah menyebabkan pengurangan substansial pada gejala daun yang disebabkan oleh PMT pada tembakau tingkat keparahan infeksi tanaman tomat oleh TOEMOV dikurangi dengan pemberian risobakteri pemacu pertumbuhan tanaman atau yang biasa kita sebut PGPR selanjutnya D resistensi konvensional terhadap virus yang pertama ada jenis respon inang susunan genetik tanaman inang memiliki pengaruh yang besar pada hasil setelah inokulasi dengan virus tertentu sebuah mutan baru dapat menyebabkan respon yang berbeda pada tanaman ini berlaku terutama untuk kekebalan yang menhos kemudian kekebalan dengan daya tahan jangka panjang juga sering terjadi di alam poin-poin yang berikut mengenai efek gen host pada respon tanaman terhadap infeksi muncul dari banyak pelitian yang berbeda yang pertama gen mendel dominan dan resesif mungkin memiliki efek pada respon tanaman kemudian yang kedua mungkin ada atau tidaknya efek dosis dari gen kemudian yang ketiga gen di locus yang berbeda mungkin memiliki efek yang sama yang keempat genetik latar belakang inang dapat mempengaruhi aktivitas dari gen resistensi jadi asal-usul tanamannya mungkin ya yang kelima gen mungkin berpengaruh pada semua galur dari virus atau dengan hanya beberapa yang keenam beberapa gen mempengaruhi tanggapan terhadap lebih dari satu virus jadi punya resistensi terhadap beberapa virus mungkin yang ketujuh umur tanaman dan kondisi lingkungan dapat berinteraksi kuat dengan inang genotip untuk menghasilkan respon dari akhir jadi ada pengaruh antara umur tanaman tersebut dan juga kondisi lingkungan di sekitarnya yang kedelapan ruta infeksi dapat mempengaruhi respon host jadi bisa lewat perukaan atau faktor seperti serangga dan juga ortopoda yang terbang mencari inang tadi yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian yang kesembilan perlawanan yang semula dianggap sebagai virus mungkin benar-benar ke faktornya jadi bisa dibilang tanaman melawan faktornya itu ada tiga jenis resistensi utama dan kekebalan terhadap jenis virus tertentu yang dipertimbangkan dari beberapa inang yang telah terinfeksi virus yang pertama kekebalan melibatkan setiap individu spesies jadi untuk rentang inang virus yang dibahas ini sudah dijelaskan sebelumnya pada slide sebelumnya yang kedua ketahanan kultifar menggambarkan situasi dimana satu atau lebih kultifar dari garis keturunan yang sama itu menunjukkan perlawanan yang berbeda yang ketiga diperolehnya resistensi yang diberikan pada tanaman individu yang rentan setelah inokulasi dengan virus jadi tanaman yang rentan itu diinokulasikan virus kemudian pada tanaman tersebut akan terbentuk resistensi atau diperolehnya resistensi yang kedua genetika ketahanan terhadap virus sekitar 50% dari faktor resistensi virus dicirikan dengan dominan dan monogenik dan sekitar 50% resesif nah sebagian besar faktor resistensi dominan memberikan respon hypersensitif atau gen R atau keterbatasan virus dalam masuk ke sel yang awalnya terinfeksi nah penjelasan selanjutnya itu ada A mekanisme kekebalan dan resistensi dari inang terkait dengan pengendalian gen R dominan dan resistensi pasif resesif adalah mekanisme paling umum yang mencegah atau membatasi penyebaran virus pada inang dan mempengaruhi pengendalian virus dengan cara yang jelas beberapa aspek lainnya berkaitan dengan pengendalian virus tanaman yang pertama resistensi contohnya ini tuh yang pertama ada resistensi kacang tunggak terhadap CPNV yang kedua juga ada gangguan pergerakan sistemik virus yang ketiga ada inhibitor virus inhibitor virus non-spesifik yang keempat ada gen virus yang tidak efektif dan jika protein pergerakan tidak efektif pada tanaman inang tertentu maka replikasi virus terbatas pada sel yang awalnya terinfeksi jadi gak menyebar luas yang B pengelompokan gen resistensi pada beberapa spesies tanaman gen ketahanan virus dikelompokkan ke lokus yang spesifik pada kromosom banyak dari gen R yang dominan itu memberikan resistensi kepada populasi virus kemudian gen R juga dapat memberikan ketahanan terhadap bakteri jamur nematoda dan juga atropoda nah beralih ke nomor selanjutnya yang ketiga yaitu toleransi jadi virus TMPV ini menginfeksi dan berkembang biak melalui tanaman tapi di lapangan tanaman yang terinfeksi TMPV ini tetap ada hampir normal dalam penampilannya maksudnya tidak menunjukkan gejala fenotipik pada tanaman tersebut nah kenapa karena di tanaman tersebut itu terdapat toleransi virus jadi toleransi ini disebabkan karena adanya sepasang gen resesif yang memisahkan secara independen RM1 dan RM2 dan mungkin juga toleransi ini atau sepasang gen resesif ini ada di tanaman lainnya namun dengan efek yang kecil selanjutnya yang keempat ada resistensi konvensional untuk pengendalian dibagi jadi A kekebalan jadi beberapa gen NBS LRRR dominan dan interaksi faktor inisiator transaksi virus resesif bertindak cukup awal untuk mencegah penggandaan awal virus atau replikasi dari virus yang memberikan efek atau memicu kekebalan jadi gen ini itu mencegah virus untuk bereplikasi di tanaman sehingga sehingga memunculkan kekebalan atau resistensi di tanaman tersebut yang D adanya perlawanan jadi reaksi hypersensitif terhadap virus yang melibatkan nekrotik lesi lokal tanpa penyebaran sistemik dapat memberikan perlawanan yang efektif dalam bagian atau bidang yang terinfeksi nah jadi itu misalnya terinfeksinya di bagian daun jadi nanti daun tersebut akan memberikan nekrotik atau lesi tapi lesinya itu gak menyeluruh jadi ke bagian yang titik dimana virus tersebut ngeinfeksiin kemudian penunjukan variates sebagai yang paling resisten terhadap virus itu harus bersifat sementara karena baik virus itu dapat mengalami mutan atau adanya rekombinasi dari gen jadi gak memungkinkan kalau misalkan tanamannya itu-itu aja tapi virusnya ganti-ganti jadi variates yang paling resisten itu sifatnya sementara gak bisa selamanya selanjutnya E ketahanan tanaman terhadap vektor serangga jadi sebagai alternatif penggunaan pesticida kimia ini digunakan untuk resistensi tanaman terhadap serangga dan juga hama nah sumber resistensi telah ditemukan diantara sebagian besar kelompok vektor udara gen turunan resistensi kutu mungkin monobanik gen dominan atau resesif atau juga poligenik jadi dua dominan gen tahan kutu yang telah dikoning atau dipetakan mengkodekan protein NBS LRR dan terlibat dalam pengenalan khusus kutu daun jadi gen ini gen NBS LRR ini berfungsi untuk mengenali kutu daun ataupun pendeteksian dari kutu daun secara umum ada dua jenis hambatan yang relevan dengan pengendalian vektor pertama ketahanan fisik melibatkan efek buruk pada perilaku vektor sehingga terjadi penurunan dalam kolonisasi mekanisme spesifik untuk bentuk resistensi yang pertama ini adalah yang pertama bahan lengket yang dikeluarkan oleh trichoma kelenjar seperti yang ada di tomat atau kepada trichoma yang mempengaruhi laju obok posisi kutu kebul yang kedua berat puber daun pada kedelai yang ketiga rambut-rambut tipe A pada solanum bertauti yang ketika pecah menjerat kutu daun dengan isinya dan rambut-rambut tipe B pada inang yang sama menjerat kutu daun dan membuat membuat kutu tersebut sejauh lebih keras sehingga adanya perjuangan tersebut perjuangan dari kutu tersebut untuk melepas sendiri itu jadinya memecahkan lebih banyak rambut tipe A jadi antara tipe A dan tipe B ini bisa dibilang saling berkaitan sesama lain kemudian yang keempat ketidakmampuan vektor untuk menemukan flame pada spesies agrobirun yang kelima gangguan dengan kemampuan vektor untuk menemukan tanaman inang resistensi kedua yaitu resistensi antibiosis atau non-preferensi yang melibatkan efek buruk pada pertumbuhan vektor reproduksinya dan juga kelangsungan hidup dari faktor tersebut nah resistensi yang diberikan oleh gen NBS LRR adalah contohnya tapi ada mekanisme lain sehingga membedakan antara resistensi yang pertama dan juga yang kedua diperkirakan bahwa salif akutu ini mengandung protein elisitor yang menginduksi respon pertahanan baik yang diberikan oleh protein NBS LRR tersebut dan juga mekanisme lain ada berbagai keterbatasan dalam penggunaan kultivar yang tahan vektor yang pertama terkadang resistensi tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap virus jadi resistensinya hanya pada faktornya saja tetapi ketika tumbuhan tersebut terinfeksi virus ya tetap sakit ya gitu yang kedua jika virus tertentu memiliki beberapa spesies vektor atau jika tanaman terkena infeksi dengan beberapa virus kemudian berkembang dia dengan resistensi yang efektif terhadap semua kemungkinan dan jadinya tidak bisa dilakuin jadi misal ada virus tapi virus tersebut punya banyak vektor tapi obatnya ini atau ketahanannya ini cuma spesifik ke vektor yang A doang jadi tanaman tersebut masih kena virus tersebut dari vektor-vektor lainnya yang ketiga mungkin masalah yang paling serius adalah potensi untuk biotype vektor baru muncul setelah kultur dari kultiver resistensi yang F ketahanan tanaman terhadap nematoda penggunaan variatis tanaman yang mengandung gen ketahanan alami atau yang ditransformasi dengan anti-nematoda gen mengurangi populasi nematoda perlawanan atau biasanya ditafsirkan sebagai pencegahan atau pembatasan multiplikasi nematoda sebagai akibat dari ekspresi gen yang tertentu menghasilkan kegagalan untuk menghasilkan tempat makan yang mampu mendukung perkembangan betina yang sedang bereproduksi jadi tanaman inangnya ini tidak memberikan tempat atau tidak memberikan makanan bagi nematoda yang menginfeksi tanaman tersebut beberapa sumber resistensi alami diberikan oleh gen resistensi dominan tunggal atau gen R tadi pada tanaman inang yang dapat berinteraksi secara khusus dengan gen afirulens yang sesuai pada nematoda yang menghasilkan inisiasi casket respon pertahanan yang sering berpuncak dalam respon hipersensitif yang F ketahanan tanaman terhadap nematoda seperti yang dijelaskan sebelumnya jadi sumber alami resistensi nematoda lainnya adalah sifat kompleks yang diwarisi secara poligenik namun gen-gen tersebut itu belum diidentifikasi resistensi transgenik terhadap nematoda telah dihasilkan menggunakan gen yang mengkode protein yang mempengaruhi proses makan dari nematoda nah contohnya itu ada inhibitor proteinase lektin dan protein bacillus turingiensis leptida yang mengganggu nematoda kemoreseptor yang mengidentifikasi tanaman ineng potensial dan RNAi yang ditargetkan untuk membukam gen nematoda yang G faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perlawanan atau resistensi konvensional yang pertama itu daya tahannya nah daya tahan ini dipengaruhi oleh tiga sifat perlawanan gen A virulensi dan penyebaran atau kebugaran dari strain virulensi yang kedua sumber genotip dari resistensi banyak sumber resistensi yang efektif telah ditemukan dan sedang digunakan untuk memperluas pencarian resistensi terhadap virus tertentu pada tanaman ada berbagai pendekatan untuk ini termasuk yang pertama terkadang galur atau varietas tertentu memiliki tingkat resistensi yang berguna selanjutnya resistensi yang berguna terkadang ditemukan diantara kumpulan mutan yang diinduksi kemudian pada prinsipnya kultur sel ditumbuhan sebagai protoplas menawarkan beberapa kemungkinan untuk memperoleh sumber resistensi baru terhadap virus pada spesies liar yang teras sumber utama ketahanan genetik terhadap hama dan patogen adalah menurut tempat pusatnya atau artanya dimana tumbuhan tersebut diverifikasi nah di tempat-tempat ini ini tanaman telah terkenak tekanan selektif dari hama atau patogen dalam waktu yang lama dan dengan demikian telah mengembangkan resistensi dengan menggunakan teknik modifikasi genetik untuk memperkenalkan gen yang benar-benar baru selanjutnya yang ketiga itu transmisi benih yang rendah resistensi terhadap transmisi benih mungkin metode yang penting untuk membatasi infeksi di lapangan yang keempat pengujian bahan tahan yang memadai varietes atau galur yang menunjukkan resistensi dalam uji coba awal kemudian harus diuji dalam berbagai kondisi faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah strain virus iklim kondisi dan juga inokulum yang kelima kebutuhan akan ketahanan terhadap banyak patogen kesulitan dalam menemukan bahan pemulaan yang cocok diperparah dengan kondisi strain yang bukan hanya satu tetapi beberapa virus untuk dipertimbangkan jadi karena virus ini terus melakukan rekombinasi ya gitu nah teknik modifikasi genetik menawarkan kemungkinan memperkenalkan perlindungan terhadap banyak virus jadi modifikasi genetik dari tanamannya ya gitu yang keenam toleransi varietes toleran dapat menghasilkan jauh lebih baik daripada varietes standar yang menyebabkan infeksi virus kehilangan panen yang parah dan dimana terdapat reservoir virus yang besar dalam kondisi dimana mereka tidak dapat diberantas kayak seperti dijelaskan sebelumnya reservoir virusnya ini seperti tanaman paga terus juga ada bulma dan sebagainya kayak gitu dan itu tuh sulit diberantaskan baklima diskusi ekologi dan epidemiologi virus tanaman sangat erat dan saling terkait studi mereka penting dalam dua aspek yaitu pengendalian virus pada tanaman dan juga dampak yang ditimbulkan virus di lingkungan tersebut atau ekologi sekitarnya diperkirakan hingga 40% dari potensi hasil tanaman di seluruh dunia hilang karena faktor biotik dan sebagian besar kerugian ini disebabkan oleh virus pengembangan pengembangan program kontrol untuk penyakit virus pada suatu tanaman memerlukan sistem diagnosis yang baik untuk mengidentifikasi virus itu dan pemahaman tentang epidemiologi virus itu pengenalan gen resistensi yang baik adalah tindakan pengendalian terbaik tetapi seringkali hal ini tidak mungkin karena tidak tersedianya gen dalam jumlah yang kompatibel kemudian penggunaan resistensi dari hasil rekayasa genetika menawarkan kemungkinan sumber gen resistensi yang lebih lanjut ikut presentasi dari kami lebih dan kurang kami mohon maaf kami akhiri dengan mengucapkan pembihari topik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati